sama sekali tidak menunjukkan klarifikasi buat saya loh ya karena videonya terlalu singkat yang dipublish, saya gak tau kalau itu dipotong membahas kemudian klarifikasi mas KSAM buat saya ini menarik, kenapa? sama sekali tidak menunjukkan klarifikasi buat saya loh ya karena videonya terlalu singkat yang dipublish, saya gak tau kalau itu dipotong ya saya gak tau itu dipotong tapi buat saya video yang terlalu singkat yang dipublish ini justru buat saya membahayakan, kenapa? karena istilah klarifikasi lengkap dari KSAM misalnya, itu gak banget mana klarifikasinya? dia cuma ngomong bahwa sudah diputus, sudah putus sudah putus sebelumnya dan malah dimaki-maki siapa yang dimaki-maki gak jelas siapa yang memaki-maki gak jelas makiannya tentang apa gak jelas ada apa sebelumnya gak jelas dan itu buat saya, ini klarifikasi yang berunder yang istilahnya bisa berbahaya atau backfire buat Mas Kaisang sendiri nah, best partnya bukan di situ luar biasa bukan di situ kalau saya lihat dalam prosesnya, ya biasa ya Mas Kaisang terlihat kemudian ketika ditanya itu dalam video singkat itu ada bahasa yang shame gesture atau bahasa tubuh malu jadi ada nunggu ke arah salah satu entah ke kiri, entah ke tangan itu shame gesture nah malu ini bukan malu berarti dia salah bukan, jangan terlalu cepat juga ya gitu, tidak semudah itu kalau kita bicara tentang shame gesture kita kemudian melihat bahwa orang malu itu bisa kenapa sih bisa satu, misalnya malu karena dia harus menjelaskan kasus yang sebetulnya sifatnya personal bukan yang dibawa ke ranah-ranah publik ingat bahwa background keluarganya adalah orang Jawa loh di sini bukan berarti sekali lagi bahwa adat tidak berpengaruh bahwa orang Jawa itu harus tergormat berarti Kaisang benar oh, misalnya background keluarganya Felicia dari background keluarganya oh, kalau belajar ini juga menjujung adat budaya berarti tidak mungkin ibunya Felicia melakukan itu kalau ke depannya no, tidak ada urusan ini adalah antara dua orang yang kemudian banyak orang sekelilingnya itu campur nah, titik jangan dihubung-hubungin dari budaya ras apapun tidak nyambung jangan coba-coba di bawa ke ranah itu tetapi yang kemudian bisa dilihat adalah kemungkinan dan kita kalau mau analisa harus ada jasarnya satu, kemungkinan pertama kenapa Kaisang menunjukkan berilat malu karena itu kedua karena malu bahwa dia akhirnya masuk ke ranah yang sifatnya publik dan dia merasa melakukan sesuatu yang eh, memang salah nih nah, salah pun ada dua salah ketika mengkomunikasikannya misalnya ke Felicia atau memang dia pernah melakukan sebuah kesalahan yang dia malu itu loh gak semudah itu kok Kaisang pasti salah karena segala macam itu kan netizen plus kan dua ya lebih jago daripada ahli yang jago selalipun waduh dan kadang-kadang pokoknya pakai kita pikir feeling saya itu Kaisang yang salah masya Allah pakai feeling bos saya melihat melihat beberapa komen tapi ini dari ini kelihatannya memang Kaisang yang salah ini kelihatannya kelihatannya ke Felicia yang salah nganalisa kok pakai kelihatannya gitu loh nganalisa tuh pakai fakta pakai kemudian indikator pakai kemudian melihat proses atau pola yang terjadi gitu loh bukan pakai perasaan kelihatannya jadi buat saya Kaisang menunjukkan dengan seperti itu nah ada tambahan yang cukup seru disini sebetulnya ini bisa jadi sebuah kata tanah apa ya titik lompatan bagi Kaisang untuk menunjukkan kedewasaan dan nah ini kualitas dia boleh jadi umur tetap masih muda tapi kualitas unggul bisa atau misalnya kedewasaan berpikir dan berperasaan bisa karena kakaknya Felicia menunjukkan itu walaupun walaupun ya darah katanya Felicia itu menunjukkan menurut saya teknik komunikasinya pinter teknik komunikasi pinter dengan dalih ngasih tau menghibur saudaranya terus ngasih tau perempuan-perempuan bahwa kamu layak diperlapan dengan baik dan lain macam tapi sebetulnya itu serangan terhadap Kaisang sebetulnya nah Kaisang juga bisa melakukan itu sebetulnya bukan menyerang tapi tapi dengan cara datang nih ke datang ke Felicia dan ngomong tapi harus ada buktinya ya harus ada buktinya bahwa ngomong bahwa kejadiannya kan gini begini 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 dan itu disusun dengan baik apakah kemudian disusun secara ada tulisannya dulu kemudian ada ini bagianya lah ada strateginya lah itu bisa diatur dan menunjukkan bahwa dia memang mengklarifikasi semua di keluarganya Felicia secara gentle secara laki-laki gitu nah itu beda kualitasnya dan Kaisang masih bisa melakukan itu pertanyaannya karena saya gak tahu kejadiannya apa sih sebetulnya yang diantara mereka berdua bisa jadi jadi Kaisangnya sudah sakit hati gitu karena memang pihak sana yang melakukan sesuatulah memang membuat murka banget dari Kaisang dan itu hatinya Kaisang